Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang alat EC910 multiparameter untuk pengukuran kualitas air. Di sini ada 4 buah prop yang disertakan, yaitu prop DO, lalu konduktivitas, pH, dan temperatur. Ada juga untuk elektrolit DO, dan juga 3 buah larutan untuk kalibrasi konduktivitas. Sertakan juga kabel untuk sambungan ke komputer dan manual book. Langsung kita coba untuk yang pertama adalah prop DO. Kita pasang prop DO di bagian sini. Dan bagian tengah adalah untuk prop temperatur. Sedangkan ini untuk prop pH. Oke, sekarang prop pH-nya atau prop DO sudah terpasang. Ini adalah prop DO di soft oxygen. Kita nyalakan alatnya. Kita pilih untuk mengukur DO dengan tombol mode. Do-nya saya pilih yang bersatuan miligram per liter. Sekarang langsung kita julupkan saja ke sampel. Kita tunggu sampai nilainya setakat. Dan ditandai dengan indikator stabil. Nah, seperti itu. Sudah didapatkan nilai DO-nya. Nah, sekarang kita akan ganti ke prop pH. Oke berikutnya adalah PH Kita sudah memasang Proc PH nya Ini adalah Proc PH Kemasangannya ada di posisi ini Oke sekarang kita langsung Menunjukkan celup ke sampel Sama seperti tadi Tunggu sampai nilainya stabil Dan ditandai indikator stable Oke setelah ditunggu sampai nilainya stabil Sekitar 6,8 sekian Maka nilainya dapat diambil Ini akan ditunjukkan dengan indikator stable Nah sekarang kita coba ke Proc berikutnya Yaitu Proc konduktivitas Namun untuk Proc PH Ini juga digunakan untuk mengukur ORP Atau MV Yaitu Kita tekan tombol mode Yang akan masuk ke pengukuran MV Nah pada mode pengukuran ini Kita dapat menekan tombol-tombol di bawah Yang diperuntukkan menurut tulisan yang ada di sini Menekan tombol mesh untuk men-freeze atau meng-hold nilai Lalu tombol MI untuk menyimpan pembacaan atau melakukan saving Lalu MR untuk melihat data Dan mode untuk mengganti parameter Untuk berikutnya kita akan mengukur menggunakan Proc konduktivitas Ini adalah Procnya Untuknya seperti ini Dan pastikan sudah masuk ke pengukuran konduktivitas Tunggu sampai nilainya stabil Baru kita ambil sebagai nilai konduktivitas sampel kita Nah Kita juga dapat menggunakan Proc konduktivitas ini Untuk mengukur Beberapa parameter lainnya Yaitu TDS Dan juga salinitas Dengan dua buah satuan yaitu PSU dan PPT 48000 Ini juga dapat untuk melakukan kalibrasi di beberapa parameter Namun kita hanya menyertakan untuk konduktivitas Kita juga dapat melakukan kalibrasi untuk PH juga Menggunakan buffer-buffer PH7, PH14, PH7, PH10, PH4 Jika ingin melakukan kalibrasi Tekan langsung tombol Cal Kemudian Enter Ikuti saja petunjuk di bagian bawah Demikian adalah cara penggunaan alat EC910 untuk multi parameter untuk kualitas air Demikian semoga bermanfaat, terima kasih